Kalau mau coba yang original dari Jogja, bisa juga nih coba yang satu ini, namanya mie letek. Kata letek ini dalam bahasa Jawa berarti kotor atau kusam. Warna yang gelap pada mie ini karena dibuat dari tepung tapioca dan tepung singkong. Berbeda dengan mie biasanya nih yang dibuat dari tepung terigu. Tenang, cuma tampilannya aja nih yang gak menarik. Tapi rasanya dijamin mantul. Katanya sih, mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, suka dengan mie khas bantul ini lho. Kalau penasaran dengan cara bikinnya, kita lihat yuk cara pembuatannya. Wah ternyata Fems, masih sama dengan pengolahan mie pada umumnya. Untuk bahannya, ada mie letek rebus, suiran ayam, telur, bumbu racik, dan sawi. Oh iya Fems, mie letek ini ternyata bisa digunakan sebagai asupan karbohidrat pengganti nasi lho. Hebatnya lagi, mie ini hanya sedikit mengandung natrium. Jadinya, cocok banget dikonsumsi bagi kamu yang sedang menjalani program diet. Cakep! Nah, hebatnya lagi nih Fems. Mie letek ini juga ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2019 lho. Wih, salut deh! Nah, waktunya buat mie letek rebus deh Fems. Oh iya, mie letek ini sengaja diolah tanpa bahan pengawet dan tanpa pewarna makanan. Meski begitu, mie letek ini dia masih bisa bertahan selama 8 bulan dalam keadaan kering ya. Nah, udah mateng nih mie letek goreng dan mie letek rebusnya. Yang jelas, kedua masakan ini sama enaknya kok. For your infancy Fems, Dusun Bendo, Desa Trimuri, Bantul, Yogyakarta, dikenal sebagai sentra pembuatan mie letek. Secara turun-temurun, mie letek Cap Garuda ini sudah dikelola oleh generasi ketiga. Uniknya, pabrik yang berdiri sejak tahun 1940 ini membuat mie dengan bantuan sapi Fems. Alat tradisional ini mampu mengolah tepung untuk mie letek ini sekitar 1 ton. Wah yoo, tetap semangat ya sapi. Mie letek mentah yang dijual di sini, ini biasanya memiliki berat 5 kg perkemasan. Adonan yang telah didapatkan kemudian dicetak deh. Kali ini kerjanya pakai tenaga mesin ya. Dan ini dia nih hasilnya. Mie yang tipis dan memanjang sudah terbentuk. Mie yang sudah dicetak kemudian diletakkan di atas wadah penjemuran. Kebayangkan banyak banget nih mie yang dihasilkan dalam sehari. Ini dia nih tahap akhir dari pembuatan mie letek, yakni penjemuran. Penjemurannya masih mengandalkan tenaga matahari. Penjemuran bisa berlangsung sekitar 2 hingga 5 hari, tergantung panas matahari saat itu Fems. Wih tuh lihat tuh, hamparan mie yang dijemur. Unik banget, mana banyak banget lagi mie-nya. Ayo Fems, dilari sih mie tradisionalnya ya.